Bersaah hujan deras yang melanda Jakarta membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Hal serupa juga terjadi di jalan provinsi penghubung Cirebon, Indera Mayu, Jawa Barat yang terendam banjir hingga mengganggu aktivitas warga. Hujan deras yang menggoyur Jakarta sejak Sabtu sore membuat sejumlah daerah terendam banjir salah satunya di kembangan Jakarta Barat. Bahkan pada minggu siang, ketinggian air mencapai 120 cm akibat luapan kali angke. Tiga RT yang terdiri dari ratusan jiwa pun terdampak. Terkait hal ini, kini warga membutuhkan bantuan logistik seperti pakaian, selimut hingga makanan lantaran banjir tidak kunjung surut. Sementara itu hujan deras yang menggoyur sejak Sabtu dini hari membuat jalan provinsi penghubung Cirebon, Indera Mayu, Jawa Barat terendam banjir pada minggu siang. Jalan sepanjang lebih dari satu kilometer ini terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Diketahui banjir kian tinggi setelah tanggul sungai Songket Jebol. Dari jam 1 naik air itu. Satu siang? Jam 1 malam. Oh Pak, tadi? Iya, kalau banjir dari jam 4, cuma lebih naik lagi air sampai jam 1 tuh. Banjir dari kemarin sore? Iya, dari kemarin sore udah banjir. Ini emang lagaran banjir itu kemana Pak? Enggak, ini akibat tanggul jebol, jadi air meluap gitu. Akibat peristiwa ini, aktivitas warga di dua kabupaten terganggu. Tidak sedikit dari warga yang nekat menerobos genangan banjir dengan motor hingga mengalami mati mesin. Selain merendam jalan, air juga merendam sejumlah tempat usaha hingga rumah-rumah warga. Meski demikian, warga tetap memilih bertahan di rumahnya dan berharap air segera surut. Hingga kini, tercatat ada tiga desa terdampak banjir yakni desa Jagapura, Jagapura Wetan, dan Jagapura Kulon kecamatan Gagesi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.